Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini coba kita akan bahas sebuah saham yang menurut saya sih aneh Mas Bro aneh ya, ini mungkin jarang-jarang ada kasus seperti ini nah yang saya mau angkat disini adalah saya kaget banget ya, saya kaget tadi padahal tadi waktu saya kan tinggal jam 11 tadi saya keluar ya, itu masih foregine flow-nya atau asing itu baru masuk mungkin sekitar berapa M gitu 16 atau 17 M gitu tapi pas waktu saya balik kesini kan jam 12-an gitu ya saya balik, saya lihat foregine dan domestiknya tiba-tiba asing itu masuk 3 triliun Mas Bro kaget saya, dari 16 miliar doang tadi terus langsung naik jadi 3 triliun ada apakah ini ya? tapi di akhir sesi tadi, di last minute pas mau sesi 1 berakhir itu tiba-tiba asing masuk 3 triliun nah itu saya kaget tuh, makanya saya cari tahu nanti saya angkat di video ini gitu ya, semoga bermanfaat gitu nah kita lihat ternyata, terus habis itu saya lihat gini ya udah deh, saya jelasin dari awal deh nah disini kan, saya langsung lihat disini, langsung top net buy nah, top net buy disini adalah si ZP Mas Bro nah ini ZP ini masuk banyak banget 2982 miliar 2982 miliar itu 2,9 triliun lah dia masuk, kita dicek seperti ini ternyata dia beli saham care Mas Bro lihat nih ya, nah ini dia beli saham care jadi dia itu cuma beli sekali ya frekuensinya cuma 1 kali jadi 1 kali transaksi itu 2,99 triliun nah itu dia, mau nyebutin saking banyak angkanya, saya masih sampai bingung nih mau ngomongnya nih beli petan mukanya, biasanya cuma ngomong ratusan ribu nih triliun wah so-soan banget nih nah, apa yang terjadi dengan saham care ini? makanya saya coba untuk mengulik nih siapa tau nanti kita dapet potensi cuan disini ya oke, kita klik saham care jadi ZP ini membeli saham care nah, hampir 3 triliun satu transaksi tadi pas di akhir-akhir sesi 1 nah, kita lihat disini untuk broker saya Mary dari care care ini rumah sakit metro ya Mas Bro jadi emiten rumah sakit emiten rumah sakit makanya ini ya ternyata itu, saya itu kemarin kan bahas tentang emiten rumah sakit lah ya disini ya, waktu video yang lama itu kan saya banding-banding rumah sakit yang naik terus tuh care nah, saya juga nggak nyampe ke situ ternyata apa namanya apa namanya ngoprek-ngopreknya nggak sampai situ saya aneh aja sama care ini di saat yang lain saham rumah sakitnya turun sih care tuh naik terus ternyata memang diakuisisi asing Mas Bro coba kita lihat disini ya langsung kalau misalnya nggak percaya nah, ini ya care ya today kita lihat disini untuk net nah, nggak ada adanya di pasar nego kita lihat nego disini tuh ya jadi AP itu jualan ke ZP satu kali transaksi 2,99 triliun ini ZP, ini MyBank asing ini asing kita lihat disini no, asing ya asing nah terus saya itu coba apa namanya semakin dalam aja semakin dalam kesana nah, kita lihat disini semakin dalam ke ini pasar nego aja yang kita lihat ya karena memang ini transaksi gede-gedenya di pasar nego nah, kita lihat dari awal bulan awal bulan tuh ya nggak nah dari ZP HD AG ini terus nerima yang jualan AP PO YB nanti akan saya jelasin ini mas bro terus kita semakin ke dalam semakin September ya dari September nih 2,3 triliun kita lebih 2,9 triliun kita ke bulan Agustus bulan Juli ya kita bulan Juli nah, disini ada HD ya HD 2,3 triliun AG 2 triliun nah, yang jualan PO AP YB 3 ini yang jualan terus nah, kita lihat semakin ke dalam semakin ke dalam semakin lama maksudnya sorry semakin lama nih HD HD top bayarnya 3,8 triliun yang jualan ini ya PO AP YB 3 ini terus yang jualan kita lihat lagi yang semakin dalam semakin lama semakin lama nah, ini ya HD udah 5 triliun mas bro gila ya PO 11 triliun jualannya kita lihat semakin ke dalam semakin ke dalam bulan Januari deh awal tahun nah, ini ya kita lihat sampai dari awal tahun aja ya itu si HD BQ ZP AG itu dia beli ya, istilahnya aku sisila kalau sebanyak ini ya nah, itu yang jualan itu PO AP YB nah, coba kita akan lihat saham-sahamnya mas bro di sini kode-kodenya ya kita lihat saya udah buka tadi saya udah apa namanya udah siapin kok ini ya nah, disini mas bro lihat yang jualan dulu ya broker yang jualan itu adalah PO AP YB ini AP Pacific Securitas terus disini YB jasa utama kapitol terus disini PO adalah PT Pilar Mas Investindo Securitas nah, tiga ini yang jualan gede-gedean nah, terus saya lihat apa namanya historis perusahaannya atau bisa dibilang ya, sekilas tentang perusahaannya kita lihat disini investor asing masuk terus disini IPO nah, ini mas bro kita baca dari IPO jadi CARE atau Rumah Sakit Metro kita lihat sekilas dulu deh nah, ini ya PT Metro Healthcare atau CARE didirikan dengan nama PT Blablabla tanggal 7 Oktober 2015 belum lama ya perubahasannya bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan melakukan investasi pada entitas anak yang bergerak di bidang layanan kesehatan rumah sakit dikeluh oleh perusahaan diantara Metro Hospital Cikupa Metro Hospital Cikupa rumah sakit Metro-Metro lah disini ada Mitra Usada Kartinimo Jokerto Rumah Sakit Bunda Sejahtera istilahnya dia itu bergerak di bidang pengelolaan rumah sakit itu aja deh terus kita lihat IPO-nya nanti mas bro akan ketemu ya, akan ketemu nanti kalau mas bro itu didalemi nah, kita lihat apa namanya historisnya ya disini IPO date-nya tanggal 13 Maret 2020 belum lama saham penawarannya 10 10 miliar ya 10 miliar oke total saham terdaftar segini persentasnya segini mas bro lihat ya ini asing eh, sorry untuk apa namanya free float-nya segini ya harga penawaran 103 nah, waktu IPO itu harganya 103 dana terkumpul 1 triliun terus ini ya penjamin emisi utama nah, mas bro lihat disini penjamin emisi utamanya disini ada Pacific Securities Indonesia apakah Pacific Securities ini? AP nah, terus ini ada jasa utama kapitol disini adalah jasa utama kapitol disini adalah YB terus kita lihat disini dari mana lagi ya panin sekuritas panin sekuritas DBK panin panin sekuritas DBK panin sekuritas DBK oh, enggak ya yang ini aja nih yang enggak ada nih PO PO ada enggak sih? NDK PT Suadana panin sekuritas PT Provindo Sekuritas Indonesia Provindo Sekuritas Indonesia ini pilar emas ya bukan berarti nah, pokoknya yang dua ini jualan terus ya mas bro jadi penjamin emisi utamanya itu terus jualan ya kayaknya itu dia itu mau istilahnya itu mengakuisisi gitu ya kayak akuisisi gitu nah, istilahnya nanti kedepannya CARE ini mungkin akan dimiliki oleh asing seperti itu mas bro ya nah, kita lihat disini dari CARE ini dari awal IPO dia terus di atas ya terus naik seperti itu IPO langsung arah terus dia terus di atas dan malah cenderung naik terus kita membandingin kan BMHS BMHS nah, bunda medik ini juga naik terus tapi cenderung sekarang itu mulai longsor ya nah, CARE ini udah beda dia malah terus naik mas bro CARE Metro Healthcare nah, seperti ini ya jadi istilahnya itu asing itu tertarik banget ya, sama apa namanya CARE ini nah, lihat nih ZP ya ZP ini tertarik banget sama apa namanya saham CARE dia berani beli ya saham CARE hampir 3 triliun dengan harga AVG 450 dan untuk sekarang harganya berapa 452 mas bro dan apa namanya semua orang lah semua orang atau barang usaha saat dia membeli saham tujuannya apa mau cuan mau cuan mas bro dan orang dengan modal 3 triliun itu bukan kaleng-kaleng iya gak betul gak yang kita tangkap retail ya retail yang kita tangkap bukan orang kaleng-kaleng dan paling gak juga dia mau cari cuan mau berapa persennya juga kita gak tau ya mas bro kita lihat aja dia nanti jualnya di harga berapa dan kalau menurut saya sih kita udah bisa kita bisa spec buy nih saham CARE ini mas bro di 450 atau 452 kita bisa spec buy disitu karena ini udah udah jelas ketahan mas bro udah jelas ketahan karena udah dibeli 450 kalau yang kemarin kan si HD beli AVG nya 434 347 terus disini VQ 350 angkaplah 350 lah yang kemarin ya 350 disini ya 350 di bawah sini mas bro ya 350 di bawah sini ya di bawah sini habis itu dia terus naik dia masih hold tuh ya yang apa namanya yang beli dalam jumlah besar-besar itu nah yang triliun nanti ini masih hold ya 340 350 sampai sekarang masih hold dan sekarang ZP beli lagi hampir 3 triliun di harga tinggi 450 berarti kan maybe ya mungkin aja mas bro orang-orang ini ini udah saling kenal mungkin ya udah saling kenal yang kita mungkin gak tau yang retail kecil kayak kita gak tau mungkin mereka mereka udah deal-dealan yaudah mau dinaikin sampe berapa gitu kan 600 lah ya yaudah ZP ini yaudah saya beli deh 450 gak apa-apa sampe 600 kita jual seperti itu jadi istilahnya HD BQ AG ini mungkin udah deal-dealan sama ZP gak akan jual cepet-cepet kalau dia jual cepet-cepet kan otomatis si ZP ini kalau sahamnya rongsor kan rugi nah gitu berarti kemungkinan kalau seperti ini sahamnya masih akan naik mas bro nah untuk kenaikannya berapa yang itu kita gak tau ya hanya mereka aja yang tau kita ceritain cuma bisa ngira-ngira nah tapi kalau dilihat dari apa namanya teknikalnya mas bro kita lihat dari teknikal disini ada support terus disini ada support lagi nah disini ada support ya setelah dia nyentuh support tembus keluar ya dia bentuk namanya higher high eh lower high lower high terus dia mantul lagi dan dia akan bentuk higher high kayak arahnya dia harus bentuk higher high mas bro ya kalau misalnya si ZP ini mau cuan saham ini harus bentuk higher high kita cari seperti ini nah oke mungkin masuk bisa gambar ke shadow nya gak apa-apa terserah ya nanti masuk bisa gambar sendiri nah seperti ini mas bro nah ini apa namanya arah dari ZP ya ZP kan mau cuan ya kan kita ngikutin ZP gitu ya dia baru beli 450 kok AVG nya kok nah ini dia akan tembus kesini terus kita gambar ini mas bro seperti ini ters nah warnanya ganti set maybe seperti ini ya kita lihat nah nah oke seperti ini berarti targetnya adalah disini 500 ya kita ambil yang genep aja 500 set nah sini mas bro 500 sampai disini pertemuannya disini 515 sini mas bro nah ini adalah target dari care kalau kita ngikutin si ZP tadi yang dia beli kalau misalnya kita apa namanya digabungkan dengan ilmu teknikal mas bro karena dia bentuk namanya higher higher high dan lower high ya kalau dia terus bentuk seperti itu kan tek cetek naik cetek 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 seperti itu ya bentuk anak tangga seperti itu ya targetnya mungkin dia antara 500 sampai 515 nah itu sih mas bro semoga bermanfaat dan kalau kita lihat dari apa namanya fundamentalnya sih no problem sini mah kita lihat ya dari fundamentalnya juga disini PBV nya sih udah tinggi tapi kalau dibanding dengan yang lain sih oke ini net profitnya juga naik ya kita lihat nanti Q3 nya gimana terus untuk equity juga apa namanya equity juga naik kita yang udah pernah bahas ya care itu disini mas bro ya PBV nya segini dan kalau dilihat dari sini Mika aja 5 kali PBV terus untuk BMS 6 kali PBV ya kan hell aja 4,3 mungkin aja sih care nya akan nyampe ke 5 kali atau 6 kali kan namanya midline rumah sakit memang PBV nya dijual tinggi-tinggi ya mungkin ada informasi dari kita mas bro jangan lupa untuk like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati